kurang darah, darah rendah, darah kurang, tekanan darah rendah, duh kok jadi bingung gak saya? makanya jangan kemana-mana setelah yang satu ini ya 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 kembali lagi dengan kak ya hey saat kita mengalami pusing, tubuh lemas, terlihat pucat, muang, bahkan muntah bisa jadi ini merupakan gejala awal dari kurang darah tetapi yang bikin agak membingungkan lagi gejala-gejala tersebut terjadi pada penderita dengan darah rendah karena gejala yang mirip tersebut membuat kedua penyakit ini kerap dianggap sama padahal ya kenyataannya sangat-sangat berbeda satu sama yang lainnya di samping itu penyebab dan cara penanganannya pun sangat berbeda loh geng oke kita akan kopah satu-satu ya geng 1. Darah rendah di dunia medis darah rendah dikenal dengan istilah hipotensi seseorang dikatakan memiliki kondisi ini bila tekanan darahnya kurang dari 90 per 60 mm hidradium angka 90 ini adalah tekanan darah saat jantung sedang berkontraksi atau dikenal dengan sistolik sedangkan angka 60 adalah tekanan darah saat jantung relaksasi atau diastolik penyebab darah rendah apa saja tekanan darah seseorang dapat berubah-rubah tergantung pada kondisi masing-masing diantaranya adalah dehydrasi, gangguan jantung, kehamilan, infeksi berat, reaksi alergi parah misalkan anafilaksis, kemudian juga konsumsi obat-obat tertentu nah cara mengobati darah rendah bagaimana? jika mengalami darah rendah yang tanpa gejala atau mungkin gejalanya ringan umumnya tidak memerlukan pengobatan gengs karena nantinya akan pulih dengan sendirinya akan tetapi jika mengalami darah rendah yang disebabkan oleh gangguan medis maka perlu ditangani sesuai dengan penyebabnya gengs beberapa perawatan diantaranya yaitu konsumsi lebih banyak garam karena kandungan natrium yang ada di dalam garam tersebut dapat meningkatkan tekanan darah nantinya tekanan darah akan kembali normal nah jika sudah kembali normal maka konsumsi garam bisa dikurangi kemudian konsumsi buah dan sayuran dan juga makanan yang tinggi vitamin B12 misalnya telur kemudian jangan lupa nih minum banyak air putih selanjutnya perlu diberikan obat-obatan tekanan darah rendah tapi sesuai dengan resep dokter yang kedua kurang darah kurang darah dalam istilah medis dikenal dengan anemia anemia adalah kondisi di mana tubuh kekurangan sel darah merah nah sel darah merah sendiri mengandung hemoglobin yang bertugas untuk mengikat oksigen dan menghantarkannya ke seluruh tubuh penyebab kurang darah apa saja umumnya hal ini disebabkan oleh penurunan produksi sel darah merah dan terjadi juga karena kerusakan sel darah merah faktor-faktor yang menurunkan produksi sel darah merah antara lain simulasi produksi sel darah merah yang tidak memadai oleh hormon eritropoetin kemudian hipotiroidism kemudian juga kekurangan zat besi, vitamin B12 dan juga asam polas sementara itu ada faktor lain nih misalnya terjadi pendarahan yang disebabkan karena kecelakaan lagihide atau endometriosis penderita cirrhosis hati fibrosis sum-sum tulang juga termasuk adanya prosedur pembendahan dan lain-lain diantara faktor-faktor tadi yang paling umum terjadi dikarenakan karena kekurangan zat besi ini hampir setengah dari kasus anemia yang disebabkan oleh masalah kekurangan nutrisi ini cara mengobati kurang darah bagaimana? anemia yang disebabkan oleh kekurangan zat besi vitamin B12 atau folat umumnya diobati dengan pemberian suplemen dan juga mengubah pola makan yang benutrisi dan tepat jika hal ini dinilai kurang efektif maka dokter biasanya akan memberikan setikan vitamin B12 atau dalam bentuk tablet yang bisa ditelan jika kurang darahnya disebabkan gangguan-gangguan teknis medis maka pengobatannya akan disesuaikan dengan penyebabnya itulah tadi beberapa perbedaan darah rendah dan juga kurang darah jika kalian mengalami gejala-gejala salah satu kondisi tadi dan kok nggak membaik ya? atau mungkin justru makin parah sebaiknya? segera periksakan diri anda ke dokter spesialis akan mendapatkan pengobatan yang lebih komprehensif dan terukur nah sekian video dari saya nantikan video-video menarik lainnya terkait kesehatan hanya di channel ini ya semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati